Doa menyambut subuh Di dalam beribadah kepada Allah SWT Doa adalah salah satu amalan yang penting sekali Karena pentingnya doa, bertebaranlah di dalam Al-Quran doa dari Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul Allah Di dalam catatan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang doa-doa beliau sendiri Dan doa yang beliau ajarkan kepada sahabat-sahabat, istri dan putrinya Oleh sebab itu, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Seharusnya pula kita memakai doa-doa itu Agar dapat menghayatinya untuk menenteramkan hati kita Berikut salah satu doanya, doa para Nabi dan Rasul Doa menyambut subuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni asubahtu minka fi ni'matin wa'afiatin wa sitrin Fa'aklim alaya ni'mataka wa'afiataka wa sitruka fi'ddunya wa'al-akhirah Allahumma ma'asubahabi min ni'matin wa'afiatin min khalqika fa'minka wahdaka la syarikalaka falakalhamdu wa'alakasyukru Yang artinya Ya Allah, sesungguhnya aku di waktu pagi telah mendapat nikmat dan kesehatan Serta tertutup rahasiaku berkat karunia engkau Maka sempurnakanlah untuk aku nikmat engkau Kesehatan dan penutupan rahasia itu di dunia dan di akhirat Ya Allah, tidaklah aku sendiri atau seorang pun dari hamba engkau mendapat nikmat Kecuali dari engkau sendiri saja Tidak ada sekutu bagi engkau Maka untuk engkau lah segala puji-pujian dan untuk engkau lah segala kesyukuran Itulah doa menyambut subuh yang dapat anda baca setiap datangnya subuh Bagi anda yang ingin mengetahui doa-doa lainnya Silahkan kunjungi website kami di www.doahikmah.com Atau hubungi kami via line, WA, SMS atau telepon di 085-866-866-669 Untuk mendapatkan video doa-doa yang lainnya Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Salam Rahayu Salam Rahayu